Tanyaan ventilator tadi Apakah pasien yang baru sadar dari operasi besar Tapi tidak sadar penuh Sebentar terbangun sebentar tertidur Bagaimana sholatnya Beliau tetap berusaha untuk sholat Tapi di tengah sholat beliau tanpa sadar tertidur lagi Begitu saja terus selama beberapa hari Dan wududnya bagaimana ya Ustadz Dengan beliau yang memakai Kateter selama beberapa hari Zagullahi khairan Ustadz Iya Jemaah Ya berarti memang dia Kondisinya belum sadar total Kalau dikatakan dia mau sholat Tidur-tidur Jadi orang yang tidur Itu sholatnya ketika dia terjaga Katforatnya itu saja Kalau dia sudah terjaga Berarti dia punya kewajiban gantiin sholatnya Tapi kalau mamai setelah dia sadar itu Dia sadar sudah Bukan seperti kemarin Tapi masih Kejadiannya seperti sholat Terumat tertidur Itu nanti dia kompok Dia ganti Yang dia sudah sadar Kemudian dia Ketiduran Akhirnya sholatnya ditinggal Maka nanti ketika dia sudah sadar total Sholatnya diganti Karena bukan karena pingsannya Tapi karena dia tidur Kemudian dia sadar Kemudian tidur lagi Mungkin seperti itu Dia perlu menggantinya Ada pun berkaitan dengan Uduknya bagaimana Ya semampu dia Dia uduknya Ketika memang dia pakai kateter Nggak bisa dibuka Ya dia wuduk Dia bersihkan tempat yang memang Ada najisnya Karena kateter itu Kalau nggak salah Najisnya terkumpul Di mana? Di kantong ya Nggak bersama dia Jadi yang memang nempel Sama dia Dia bersihkan Sisanya insya Allah Termasuk yang ma'fu Yang dimaafkan Karena Kaya lagilah Yukallifullahu nafsan Illa us'aha Allah tidak membebani hambanya sesuai Kecuali sesuai dengan kemampuan dia Itu yang dia mampu Hadha wallahu al-missar Jama'ah Mintalah sama Allah Al-Afiyah Ketika paman Nabi Abbas Abbas Bin Abdil Muttarib Meminta kepada Nabi S.A.W Doa Ajarkan kepada aku doa Nabi mengatakan kepada Abbas Ya Abbas Salillah al-Afiyah Mintalah afiyah Besok minta lagi Salillah al-Afiyah Mintalah afiyah sama Allah Engkau kalau dikasih afiyah Di dunia akhirat Selesai sudah Afiyah itu selamat Dari segala penyakit Segala balak Musibah ya Selamat dari segala Bencana Petaka Maka Hendaklah kita Tiap pagi Dan petang baca Allahumma Ini as'alukal afwa wal-afiyah Di dunia wal-akhirah Allahumma Inni as'alukal afwa wal-afiyah Fi dini Wa dunyaya Wa ahli Wa mali Allahumma Astur aurati Wa amin rawati Allahumma Subhanakallahumma Subhanakallahumma